Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Perang Alam Di malam ini, di waktu bakda maghrib Saya habis melakukan laku pembersihan di sebuah ruangan Yang mana ruangan ini disinyalir terdapat jin fasik Yang mengganggu ketenangan orang yang berada di rumah ini Orang yang berada di rumah ini merasa tidak nyaman Kemudian, hawanya ketika di ruangan ini kok selalu panas Dan terkadang sering timbul cekcok Antara yang satu dengan yang lainnya Apakah masalah apapun sering selalu terjadi Padahal tidak ada pemicu permasalahannya Setelah saya melakukan beberapa laku spiritual Ternyata hal tersebut bagian dari sihir jin fasik Maka dari hal tersebut Untuk saudaraku semuanya Yang mempunyai Anak putri Ataupun putra Yang masih kecil Di waktu bakda maghrib Jangan dibiarkan main sendiri Karena tadi Ada sosok anak kecil Segini Ya Allah saya masih merinding Ketika melihat anak kecil tadi Anak kecil tadi itu Ternyata Setiap maghrib itu Senangnya Menggoda anak kecil Untuk diajak main Jika hal ini Sering dilanjutkan Khawatirnya Kesadaran Ataupun alam pikiran Dari Anak tersebut Anak kecil yang diajak main jin fasik itu Nantinya Malahan bisa terganggu Hal ini Bisa berakibat Kepada Kondisi psikologis Anak itu Yang nantinya Anaknya Menjadi pendiam Dan juga Sering marah-marah Ataupun Nantinya Jika diajak Untuk Belajar Perkembangannya Ini cukup sulit sekali Karena hal tersebut Bagian dari Efek jin fasik itu Makanya Bagi saudaraku Yang mempunyai putra Ataupun putri Ketika waktu Bakda maghrib Saya sarankan Untuk diajak Ngaji Ataupun Diajak kegiatan Hal-hal yang positif Waktu Bakda maghrib ini Putra Ataupun putrinya Ditemani Agar tidak Diganggu oleh Jin fasik ini Dan agar putra Ataupun putrinya Terhindar Dari hal-hal gaib Kalau bisa Seperti saya ini Dipakaikan Gelang Ataupun kalung Yang mempunyai Energi Seperti ritual Tujuannya Agar gelang Ataupun kalung ini Nantinya Energi Energi Seperti ritual Yang ada Di dalamnya Dengan izin Gusti Bangwasan yang jagat Tuhan yang Maha Esa Bisa Melindungi Dari Gangguan Jinjin fasik Demikian Wajangan kali ini Yang dapat Saya Sampaikan Untuk Saudaraku Semuanya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika ada Tindak Tanduk lagu saya Yang kurang Berkenan Untuk Saudaraku Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Saudaraku Semuanya Salam Dari saya Kisah Berang Alam